Dalam kegiatan reses tahap 1 anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi di RT2 Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, pada minggu malam masyarakat Kota Jambi banyak menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur, pembangunan agrowisata, dan juga persoalan lapangan pekerjaan. Minggu 5 Maret 2023 malam, anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi menggelar kegiatan reses tahap 1 di Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Dalam kegiatan reses fraksi partai PKS tersebut, banyak masukan masyarakat mengenai persoalan infrastruktur pembangunan agrowisata, UMKM, dan persoalan lapangan pekerjaan di Kota Jambi. Bagaimana penerapan agar pemerintah lebih memperbesar kegiatan program yang tidak sempurna yang usia. Karena orang khusus di Kota Jambi ini memang karena memang banyak manerasa dan pesantren, dan salah satu-satunya adalah agar pemerintah mengikalkan perhentian dan penggaraan terhadap manerasa dan pesantren. Ada juga hal-hal lain yang terdikasamakan bagaimana supaya pemerintah bisa diperhatikan atau kerja dengan dengan perhentian. Dan mungkin kita ada dengan perhatian perhentian dan perhentian, perhentian perhentian, perhentian perhentian, perhentian perhentian. Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Masyarakat Kecamatan Pelayangan, Abdurrahim yang juga turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan aspirasi masyarakat ini diharapkan dapat segera diwujudkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi nantinya Terima kasih Sandi Cik TV, Melaporkan